Setelah datang di rumah, itu Pak Juha ini ngasih tau bahwa saya diminta untuk ngisi acara ini, taujihan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, kenapa enggak kemarin aja? Apa Jumat? Itu silahat capek. Jumatnya saya ternyata ada perubahan, yaitu Sabtu. Alhamdulillah, saya bisa berkumpul dengan hati itu semua jauh. Alhamdulillah, ini bisa menjadi berkah dan menambah semangat kita agar berterjadi alhamdulillah. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Ngantuk-ngantuk, berangkat dari rumah jam setengah, jam dua, jam dua. Saya bilang, saya bisa pakai tol, sebab di tol itu lagi banyak perbaikan. Udah, jangan pantur aja. Kemarin ketika saya berangkat ke Jawa, tidak ada perbaikan. Namun malam, mulai dari haur gelis, sampai dengan perusahaan, mobil macet. Saya bilang, tidak ada. Ternyata ada perbaikan, ya cukup panjang. Sehingga tadi, sholat sungguh aja, sudah hampir siang setengah. Sebenarnya, sehingga, tapi tadi dapat ketahusia pencerahan juga dari, tidak ada perbaikan oleh-oleh dari ketua hiasan. Alhamdulillah, kotak saya bisa, saya menaruh lagi. Siapa? Ya. Jadi, sahabat ini, berpukai sebawah ini. Kita harus belajar, desain seluruh masuk ke, inna utah ilayu wa yiru manu ka umi. Tapi, iman dari Islamnya itu juga harus kita perbuah, belajar dengan cinta. Mudah-mudahan nama saya tidak berpukai. Karena sekarang memang, karena sekarang ini mbak Haji Bandung, Kau nikah itu punya prewin. Dilihat prewinnya deket-deketan. Deket-deketan. Sebenarnya ini prewin bagaimana caranya kamu perlu menikah? Kalau enggak, sebelum kamu kawin sekarang. Bagaimana prewin? Jadi, bukannya bukan prewin, kalau kamu kawinnya apa? Jadi, ketika-deketan di mana sebelahnya? Kamu memang bukan ketua pengawasnya, alhamdulillah, ketua hiasan, ketua hiasan, ketua hiasan, Tengah atau anak bapak? Nah, nanti protes saya bilang, kan? Setelah beruntungan, sekarang kakaknya bisa di-edit. Nah, kalau di-edit saya bilang, kan? Kamu di mana? Gitu kan? Nanti semua kamu di mana jadi seperti itu. Tapi, kalau di-edit saya bilang, jangan kesannya berdekat-dekatan. Ini dah, sepakat. Artinya, kan? Tuh, seperti itu. Bisa nak bangga. Jawabannya ini, antuk. Tapi, ini jelas. Saya yang dulu, itu yang pertama, iman di Islam. Kemudian, ketika Islam, kalau ingin mengikuti, mengikuti, yang trend di sekarang, jangan lupa itu. Syariahnya jangan di-ending, tinggalkan. Ya, sekarang pun ada orang-orang yang ter-edit. Apalagi, bukan foto yang bisa, gitu kan. Orang, Pak Jokowi aja, pinter, Pak Sarafi. Pak Jokowi, gitu saya dulu. Saya bilang, oh, pinter sekali Pak Jokowi itu, Pak Sarafi, gitu kan. Nah, oh, gitu nanya. Itu kan jadi hadir, itu jauh, dan segala macam. Yang bicara, Pak Sarafi siapa? Cuma mungkin asal rumah kami. Kira-kira sebab banyak lagi sedia. Tapi, kalau tahu itu sekiranya menyebutkan fitnah, itu pasti. Pasti dilarang oleh syariah, sebab kehadap abu syadu, dan lain. Bahwa perubahan hidup ini, tidak bisa kita mengendalkan terhadap apa yang kita inginkan. Hidup memang selalu berubah. Apapun yang ada di dunia yang bisa, dan pasti berubah dalam kita harus berubah. Jangan mengandalkan gedentram yang sembuh. Karena kalau kita membiarkan gedentram yang sembuh, itu berarti kita sama saja berhancur dalam binasaan. Begitu kata Sheikh Al-Imam Al-Khazai. Sheikh Al-Khazai, Al-Imam Al-Khazai, penulis buku Jadid Hayat-Hayat. Ya, jadi kita hidup ini, hiduplah kata di hari ini. Tapi bukan berarti melupakan, hari akan datang. Ataupun mempersiapkan sebuahnya, akan datang. Perbaiki masalah-masalah pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi sekarang ini. Itu nasihat Sheikh Al-Khazai. Dalam, kita menjadi haiman. Sebenarnya saya juga baca, tidak coba-caca baca itu Pak Johedin. Sudah mikirin sama saja, kita disuruh. Ada saat kita, tapi saya kemana? Nah, gitu kan. Di pajak-pajak, cuma cari-cari yang susah. Jadi dua hari ini, orang mau pernah belajar, belajar lagi. Nah, kemudian kita ini, hidup ini sangat simple. Kalau menurut Sheikh Al-Imam Al-Khazai. Bahwa hidup memang harus berubah. Tapi perubahan itu juga harus mulai dari jiwa kita. Jiwa kita, semangat kita, bukan mulai dari orang, lahir dari kita, diri dan diri kita. Maka tadi Allah berubah di mana? La yuway yirumat dekau. Sekali lagi, bahwa hidup kita hari ini harus kita lima. Tapi bukan berarti kita merupakan yang akan datang. Jangan sekali-kali kita menengok kebelakang tujuan kita sebelumnya. Karena itu sesuatu yang akan menjadi kebohongan. Kita dulu mungkin bercita-cita ingin jadi seorang peta-tama budaya yang sukses. Pengen gitu. Tapi kenyataannya, sekarang saya berada di Al-Multaza. Berada juga di Muslim Khatib. Apa hal sulihan masa lalu? Kemudian apa yang saya kerjakan hari ini juga di tesisyakan. Karena mengecewa dengan masalah yang tidak tercapai. Maka seharusnya hari ini yang saya kerjakan. Sempurnakan kerjaan saya. Sempurnakan kerjaan saya. Perbaikilah kerjaan saya. Tanpa melupakan mencari masa depan yang lebih bagus. Tapi betul-betulnya kita kerjakan sekarang ini ada budaya kita. Asal-asal bekerja sienam dan sebagainya. Bukan gitu. Ikhwati wakati al-Aiza. Maka konsep. Konsep Syekh Ghazali. Beliau al-makul al-masyurah. Minkul Syekh al-Ghazali. An-nas kat al-Ghazali. Bahwa manusia itu ada dua tipu. An-nas rojulan hijajani. Dibajajan hijilang. Sama itu saja sama kan. Sama hijajan rojulan itu. Tapi saya pecah rojulan aja lah. Jadi ada dua namanya. Satu. Nasuh. Nama. Yang satu lagi. Nasuh. Istaikullah. Filtul. Mungkin ini kayaknya. Kayaknya. Ini teman-teman kita. Yang belum baca. Belum. Nanti insya Allah akan baca. Ataupun yang sudah baca lupa. Saya ingin menikah. Manusia itu kan ada dua tipe. Yang satu tipe manusia yang tidur dalam muda kegelapan. Yang satu lagi manusia yang tercakap ketika dalam kegelapan. Nah hati nah. Aku kira-kira masuk. Gak paham ya. Saya juga bingung. Ini gimana itu maksudnya. Nama. Nama. Kira-kira. Sebab disitu menjelaskan. Bahwa. Itu gak bedanya. Sekala yang dialami oleh umat manusia. Yang satu umat islam. Yang satu non islam. Tapi saya lebih simple jauh. Ada orang yang memang tahu. Akan merusakan. Akan kehancuran. Akan kekurangan. Tapi dia tidak peduli. Nama. Tidur aja dia gak peduli. Mau pulang. Mau lebi. Mau sekarang. Karena baik-baik saja. Apa-apa yang tidak baik-baik saja. Dan sebagainya. Gak peduli. Gak memikirkan gimana yang terbaik. Untuk kita dan lembaga kita. Ada lagi yang satu lagi. Ada lagi yang satu lagi. Masuk istai kodok. Filtula. Ada lagi. Tipe manusia yang satu lagi adalah. Dia terjaga. Artinya menyujinkan. Ketika dalam kesusahan. Ini yang paling susah dicari. Tipe orang sekarang itu istai kodok. Saat-saat kondisi sekarang ini. Kondisi apapun. Mulai dari pendidikan. Sampai orang berbisnis. Dan sebagainya. Itu semuanya. Kalau saya lihat. Dalam keadaan. Tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita melihat. Apa. Cupidikan-cupidikan. Dari teman-teman itu. Sumpah mereka. Tapi sebagian lagi memang. Namanya. Wiltula. Memang. Kondisi sekarang ini. Bapak Jokowi ini. Berhasil menurunkan. Gina. Yusadu. Miltanya. Gina yang cocok dengan pendapat saya. Berhasil menurunkan. Gina. Wajar tahu dia itu. Nama yang. Gina. Wajar. Iya kan. Menurunkan. Saya pernah. Debatan. Dengan. Orang Cilbon. Dia punya. Tiga pusat. Waktu itu ada di gengkel. Sama-sama pemain ke mobil. Yang dulu. Dia tadinya mendukung penuh. Bapak Jokowi. Ketika sudah jadi. Lupa ada kecewa. Sampai tiga bengkel itu. Tiga perusahaan. Yang satu bengkel. Mau tutup. Tapi karena dia memimpinkan bagaimana asing karyawan. Dia bertahan. Ngeluh. Intinya ngeluh. Intinya ngeluh. Kemudian saya tadinya gak ingin. Intun-intun. Saya berlukan. Itu perjokowi sebenarnya. Bahas. Miltu Tunggina. Luh. Gimana mau diubah. Bintu waktu. Apa. Bintu presiden jadi apa. Saya tidak jadi intin. Saya tidak. Ya saya sama orang biasa. Biasanya saya berapa tadi. Ya. Aku menunjukkan aku kecil. Apa kecewa bapak. Buktinya. Pak Jokowi bisa menurutkan. Ya saya bilang kan. Dulu orang itu hanya miskin. Turutkah anaknya miskin. Gini gitu kan. Loh. Itu bukan. Menurutkan kamu wariskan. Ya. Silahkan. Itu kan samping. Artinya memang. Bagaimana kita ini. Menjadi seseorang. Disetripe. Otok. Build. Build. Zorah. Gitu kan. Bagaimana kita ini kan. Sadat. Kadang. Eh. Dibu-ibu. Dekat ya bu. Dengar ya. Nah. Sekarang sebenarnya. Saya punya bicara banyak. Sudah berlaku ini sudah. Sudah sebenarnya. Ya tapi saya ini berdiri. Sudah gemetal. Karena apa. Ngantung sebenarnya tadi itu. Hasil ngantung gitu kan. Datang. Tadi. Jatuh 8.10. Nah. Saya mandi sebelum kari-kari ketinggalan. Seperti aja gitu. Tapi di rumah sudah mandi duluan. Sudah agak terlihat kaki. Baju kayak gitu. Jadi mohon maaf. Sebenarnya saya ingin dicara banyak. Cuman ya. Itu jadilah beda dengan hidup-hidup. Intinya. Intinya. Bahwa. Yang dimaksud jadil hayat akan. Perbalui hidup. Allah akan merubah nasib kita. Satu. Yaitu bagaimana. Kita itu. Mengupdate. Visi-visi kita. Visi-visi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki lagi hubungan. Ibadahnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain juga mulut kita berkata. Allah mengantar. Rabbi. Setelah kita. Mengupdate. Visi-visi. Selalu kita. Baca. Setiap. Baca. Allah mengantar. Rabbi. La hila ha'ila. Ant. Kholaktani. Wa anna. Abdu. Wa anna ala. Ahdika. Wa wa'a. Ika maska. Coba. Ya Allah. Setelah kita. Ingin perbaiki hubungan kita. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin juga membersihkan hati-hati kita. Terakhirnya sebelum kita melakukan sesuatu. Ini yang sudah bagi. Bagi. Wadiah serapan. Janganlah Anda menyerah. Tapi sebaiknya Anda itu berkata. Berintervensi. Apa yang sudah saya lakukan. Dan apa yang akan dilakukan. Kenapa kemarin ada kasus seperti ini. ABCD yang kurang lebih senang. Itu intervensi. Sebab memperbaiki hidup itu bukan berarti dengan banyak. Berbuat amal. Soleh. Bukan itu. Tapi apa. Memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Pekerjaan kita. Kalau kita diibarkan. Misi perabotan rumah. Perabotan rumah kita itu sudah ada di rumah. Ada TV. Ada bantu. Ditaruh. Bangkung. Mempunyai sebelah selatan. TV. Ditaruhnya. Sebelah utara. Bisa. Melihat dan sebagainya. Tapi setelahnya pikir-pikir. Kayaknya tidak cepat. Bukan berarti kita. Tidak bekerja. Tapi bagaimana kita memperbaiki ulang. Pekerjaan-pekerjaan. Kita. Ditaruh. Tidak. Tidak. Kalau disini dengan ibu-ibu tidak pernah ada persiapan. Tapi ini karena sarjana sumana. Persarantan dari HR. Itu kayaknya banyak banget. Jadi. Saya harus persiapkan Kalau dengan Ibu Umat Stalian ya, hanya kita Sebentar gak isi Tapi enggak Saya cukup ada persiapan dua hari Sekali lagi Kita ini Jangan putus asal Terhadap apa masalah yang akan kita hadapi Tapi sebaiknya kita memperbarui Memperbarui Bukan berarti kita mengapir Kita tidak pernah berbuat Sebelumnya Tapi kita coba kita tata kembali Tata kembali yang sudah kita kerjakan Adakah kesalahan, adakah kekurangan Dan sebagainya Maka Disitu Rasul mengajarkan kepada kita Wa ana abduha Wa ana ala Bawa adika Memang saya mengartikan Ahdud dan dua ahdud itu Bahasa itu sama Sama kira-kira Tapi ternyata dalam bahasa Arab itu Dua kata itu Mempunyai dipakai Bisa jadi bermakna Ma'an al-wahid Bisa jadi Berarti Lain Katanya ahd Ahdud itu Itu Setahkan kalimatul ahdi Indama Yedrimmu Al-kittifak Bina torbaini Disurutin Gitu kan Kemudian disitu apa Bina qabin Bina qabin Ini sudah setengah Setengah jam ini Dan sudah pada Al-kittifak Mohon maaf Walaupun ingin banyak Menyampaikan yang lain Intinya Bahwa tadi Dikatakan oleh Pak Haji Ketika Hukum Waktu itu Yang Panas Itu Kau yang memberikan Cerangannya Seorang Syaikh Seorang Jayan Betul Mengalakannya Mungkin Kau yang Yang Memberikan Cerangannya Mempunyai Tuhan Kira-kira Itu Anak Bina Pada Tau Pada 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 Panas Pada Api Membanggal Pada Itu Kau 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 Betul Juga Ya Sekian Saja Insyaallah Kita Juga Lagi Maaf Tapi Ini Apapun Yang Sudah Disampaikan Oleh Direktur Pembangun Juga Ketujasa Insyaallah Jadikan Itu Bekal Saya Dulu Memang Bercita-cita Ini Menjadi Ketanya Tapa Mudah Tapi Rupanya Kau Tadirkan Saya Harus Harus Sehingga Pesan Pesan Ya 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 Kau Sudah Kamu Jangan Jangan Tidak Kecuali Ketidak Kamu Tidak Dihud Jadi Saya Salam Dibutuhkan Jauh Enggak Kerja Enggak Ada Aja Sebab Itu Tadi Kata Rasul Sallallahu 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 Allah Akan Menjadikan Dia itu Kaya hati Kaya hati Kaya hati Kaya hatinya Segala Kebutuhannya Dicekupi Kemudian Dunia ini Juga Tunduk Sallallahu Cerita Cerita Bahwa sebelum Saya memahami Pondok pesan dari ini Utan Saya Terlumahnya Sekali Dan Mustahil Akan Bisa Dibagi Mustahil Jadi Pondok Gaji Waktu itu Anak-anak Saya Jumlah Tidak Cukup Tapi Apa Dikata Kata Oleh Rasul Sallallahu 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 Betul Tutak Itu Lunas Nah Sekarang Sudah tidak Dibikondok Banyak Pelanggih Hutan Kita Doakan Semoga Yang Yang Punya Hutan Cepat Bisa Melunasi Yang Sakit Semoga 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 Dan Kita Semoga Berikan Kesehatan 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 Alhamdul Wa Wa Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa 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 Selamat menikmati.